Pemirsa unjuk rasa puluhan mahasiswa di Mamuju, Sulawesi Barat, ricuh. Kericuhan terjadi setelah masa memaksa masuk ke dalam kantor Kejati Sulbar. Kericuhan terjadi saat mahasiswa dari HMI MPO Cabang Mamuju yang menuntut proses hukum kasus pengalihan kawasan hutan lindung di Desa Tadui. Namun bentrokan tidak berlangsung lama setelah dua pihak berhasil ditenangkan. Akibat bentrokan beberapa mahasiswa mengaku terluka pada bagian wajah. Mereka menyesalkan tindakan oknum pihak keamanan yang diduga memukul mahasiswa. Usai berunjuk rasa demonstran kemudian meninggalkan lokasi. Namun mengancam akan kembali dengan jumlah lebih besar jika tututan mereka tidak dipenuhi. Sementara menurut Kejati Sulbar saat ini kasus sudah dalam proses penyidikan. Pemirsa tersangka pencabulan yang merupakan anak Kiai Jombang belum juga berhasil ditangkap walau sudah tiga kali Kapolda Jawa Timur berganti. Ketua PWNU Jawa Timur meminta polisi untuk tidak ragu menangkap tersangka jika sudah memiliki bukti yang kuat. Tersangka kasus pencabulan santriwati di Jombang, Moh Subhi Azalsani alias Mas Behi, hingga kini belum juga tertangkap. Padahal pria yang akrabi Sapa Mas Behi ini telah ditapkan sebagai tersangka sejak Januari 2020. Bahkan kasus ini berlalu terlalu hingga tiga kali Kapolda Jawa Timur berganti. Di belakangan, tersangka pencabulan santriwati itu diketahui berlindung di belakang ayahnya yang merupakan pengasuh pondok pesantren, Sidikiyah, Ploso Jombang. Terkait hal ini, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar meminta polisi untuk tidak ragu menangkap siapapun selama memiliki bukti yang kuat. Tindak aja sudah. Nah perkara nanti setelah dinyatakan salah, lalu menjalani hukuman, terus karena orangnya begini sakit atau apa, dan terus ada pertimbangan kemanusiaan, tampungnya kami-kami yang dari Hikia itu diajak bicara. Tapi intinya hukum jalan, baru setelah itu kita bicara kemasalahan. Sebelumnya polisi telah melakukan berbagai cara untuk menangkap tersangka pencabulan ini, diantaranya dengan menurunkan ratusan personil BRIMOB dan melakukan negosiasi dengan pengasuh pondok pesantren Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti. Namun, upaya Kapolres Jombang ini dimentahkan oleh pengasuh ponpes yang merupakan ayah tersangka. Pada Kapolres Jombang, ayah tersangka meminta tidak menangkap anaknya karena sedang di fitnah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, AINUZ melaporkan. Kasus pencabulan berjalan di tiga era Kapolda, Jawa Timur, namun anak Kiai Jombang yang sudah menjadi tersangka masih sulit ditangkap. Bagaimana seharusnya penanganan kasus ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Komisioner Kompolnas Pungki Indarti dan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi pihak kepolisian, baik dari Jajalan Kompolnas Jombang hingga Polda, Jawa Timur, untuk berdiskusi bersama kita di sore hari ini, namun hingga kini belum ada yang bersedia. Saya langsung sapa, selamat sore Bu Pungki dan Bu Ami. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Bu Pungki terlebih dahulu. Bu Pungki, melihat kasus ini, kasusnya sudah berlarut-larut, namun tersangka juga belum berhasil diamankan. Bagaimana sebenarnya kita harus mendudukan kasus ini? Ya, terima kasih. Jadi memang si pelaku ini ya, tersangka ini tidak kooperatif sejak awal gitu ya. Bahkan ketika kasus ini berlarut-larut, ketika dalam penanganannya, kemudian menjadi perhatian publik, karena berlarut-larutnya ini. Nah, yang bersangkutan selalu berlindung di balik, apa namanya, yang bersangkutan dikriminalisasi, terus kemudian ini serangan terhadap pondok, jadi membuat isu-isu seolah-olah, apa namanya, yang bersangkutan diserang karena itu. Padahal sebetulnya bukan. Ini adalah karena perbuatan tersangka yang melakukan tindak pidana, kekerasan seksual gitu ya, perkosaan terhadap santriwatinya. Nah, oleh karena itu, dikejar terus ini, supaya kasus segera bisa selesai. Dan sebetulnya ini memang bolak-balik berkas perkara juga gitu, dan ini menjadi perhatian kita semua, termasuk Kompolnas, kemudian Komnas Perempuan, dan LPSK, dan apa namanya, Kemeneg PPA. Jadi, Kementerian Lembaga semuanya perhatian terhadap kasus ini. Demikian juga masyarakat ya, dan juga ormas-ormas, termasuk NU juga melihat kasus ini secara serius. Nah, kami melihat sebetulnya, ini semata-mata memang si orang ini ya, si tersangka ini, yang memang tidak kooperatif seperti itu. Nah, karena juga perkaranya ini bolak-balik, terus kemudian yang bersangkutan ini juga menggunakan segala macam cara, termasuk juga melakukan pra-peradilan, dan ternyata juga kalah gitu ya, di pra-peradilan, maka sebetulnya secara elegan harusnya menyerahkan diri lah ya. Nah, kalau polisi sendiri, memang kami dorong ya, untuk tetap bisa dapat menangkap yang bersangkutan gitu ya. Nah, upaya yang dilakukan Kapolres misalnya, untuk melakukan pendekatan terhadap keluarga dari si tersangka ini, ini sudah dilakukan. Tetapi kemudian, upaya penangkapan juga coba sudah dilakukan, tetapi yang bersangkutan, ada yang melindungi gitu. Nah, kami mendorong agar pihak-pihak yang melindungi, yang melakukan obstruction of justice ini, juga diproses pidana. Dan memang sudah ada yang diproses ya, setidaknya dalam penangkapan kemarin, upaya penangkapan kemarin, ada yang ditangkap, karena mencoba menghalangi, dan juga membawa airsoft gun, seperti itu. Mas. Ya, saya ingin bertanya ke Ibu Siti Aminah Tardi, Bu Ami, Komnas Perempuan sudah mengawal kasus ini sejak tahun 2020. Sebetulnya apa yang terjadi, bagaimana jalannya penyidikan, hingga kasus sudah P21, namun tersangka belum juga ditangkap oleh polisi? Ya, jadi saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Tunggi. Jadi, Komnas Perempuan melakukan pemantauan kasus ini sejak tahun 2020. Ketika itu, pelaku ditetapkan menjadi tersangka, ketika akan ditangkap, terjadi penghadangan, dan kemudian dilakukan tindakan cekal, untuk tidak bisa berpergian. Dan kemudian selama dua tahun, memang penyidik melakukan berbagai upaya untuk pengumpulan bukti, juga mengumpulkan keterangan-keterangan untuk memperkuat kasus ini. Dan di Januari 2022, memang kemudian kasus ini dinyatakan P21. Proses mendorong kasus ini untuk menjadi P21 itu, itu adalah langkah bersama, kolaboratif antara penyidik, kemudian tim ahli dari KPTA, kejaksaan, termasuk lembaga-lembaga nasional HAM, dan lembaga pengawas, lembaga kekoalisian, komisi kejaksaan, KPSK, dan seterusnya. Jadi, untuk sampai ke P21, itu membutuhkan waktu dua tahun. Pertanyaannya mengapa itu sampai dua tahun? Tadi sama dengan Ibu Bungki, bahwa pertama, pelaku tidak korporatif. Ia melakukan berbagai upaya untuk melawan, baik melalui praperadilan yang dilakukan selama dua kali, melalui pengerahan massa, melalui membangun narasi, bahwa ini untuk mencemarkan nama baik pesanteng, kriminalisasi, PIAI, dan seterusnya, termasuk ini konflik keluarga, dan seterusnya. Nah, narasi itu memang dibangun. Kemudian, yang kedua, hambatan yang ada adalah korban itu tidak terpusat di Jawa Timur, tapi di beberapa kota. Sehingga proses pemeriksaan juga membutuhkan waktu. Dan yang ketiga adalah, memang kita tahu, untuk kekerasan seksual dibutuhkan kecermatan dan kehatian-kehatian untuk pengumpulan alat bukti. Dan sebenarnya untuk alat bukti, itu sudah cukup dengan dinyatakan sebagai P21. Nah, bagi Komnas Perempuan, kasus ini sebenarnya menjadi pertaruhan penegakan hukum. Baik bagi kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Sebenarnya sejauh mana negara hadir. Negara hadir untuk korban. Karena pernyataan negara harus hadir untuk korban, ini sudah dinyatakan oleh Presiden Jokowi, juga menjadi komitmen dari Kapolwi. Baik, baik. Saya kembali ke Bu Pungki. Bu Pungki, sebenarnya faktor apa saja yang bisa mempengaruhi langkah kepolisian? Kita tahu kepolisian sudah berusaha menyambangi pesantren, kemudian sudah bicara baik-baik. Sebenarnya ada faktor, jangan-jangan ada faktor lain yang bisa mempengaruhi langkah-langkah kepolisian ini sehingga penangkapan bisa tertunda. Penturan dengan masa, Mas. Tadi kan narasi yang dibangun itu seolah-olah yang bersangkutan itu korban fitnah, yang bersangkutan itu inosen, nggak bersalah, seperti itu. Nah, seolah-olah kasus ini kasus keluarga dan perlu diselesaikan secara kekeluargaan, seperti itu, bukan dalur hukum. Nah, padahal sebetulnya bukan itu. Jadi, memang upaya-upaya yang dilakukan oleh tersangka ini memang menyulitkan. Dan kami melihat bahwa dalam hal ini, sebetulnya permasalahannya bukan itu. Permasalahannya sebetulnya adalah peristiwa pidana yang dilakukan, perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang ini, tersangka ini. Nah, oleh karena itu, kita berharap publik untuk tidak termakan omongan-omongan dari yang bersangkutan, ya. Narasi yang dibangun seolah-olah yang bersangkutan korban. Nah, silakan, karena kasus ini sudah P21, silakan menyerahkan diri, buktikan di pengadilan, seperti itu. Karena negara kita kan negara hukum, mas. Jadi, harus due process of law, gitu ya. Jadi, tidak ada orang yang kebal hukum, seperti itu. Nah, jangan sampai yang bersangkutan ini justru mempersulit, gitu. Dan kemudian juga membenturkan, bersembunyi, dibalik benteng dari masyarakatnya, gitu ya, dari umatnya. Nah, ini jangan sampai terjadi, karena ini memang perbuatan pidana dia, kok. Bukan kaitannya dengan yang lain-lain, seperti itu. Ya, Bu Pungki, bagi pihak-pihak yang menghalangi penangkapan pelaku, apakah juga seharusnya ikut di pidana? Ya, sudah ada yang dipidana, Mbak. Jadi, dalam penangkapan yang gagal, gitu ya, operasi penangkapan yang gagal, beberapa waktu yang lalu, itu ada lima orang yang sudah di, apa namanya, kenai pasal obstruction of justice. Jadi, ada ancaman hukumannya, ancaman pidanyanya, seperti itu. Jadi, ini yang memang harus, apa, dilakukan oleh aparat kepolisian. Termasuk juga ada yang menggunakan airsoft gun untuk menakuti. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini nanti akan dilihat, seperti apa, kesalahan-kesalahannya, kemudian di proses pidana. Seperti itu. Nah, tapi kan pokoknya kan bukan yang seperti itu ya, apa namanya, kejahatan pokoknya kan bukan yang ikutan-ikutan ini, yang obstruction of justice, tapi yang melakukan tindak pidana perkosaan ini. Nah, jadi ini yang memang harus menjadi konsentrasi dari aparat kepolisian. Seperti itu. Oke, oke. Saya kembali ke Bu Ami. Bu Ami, melihat situasinya seperti ini, mungkin tersangka juga banyak yang membackup, begitu dalam tanda kutip, apa? Ada langkah atau upaya yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, khususnya berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dalam mengawal kasus ini? Iya, Komnas Perempuan tentunya berkoordinasi dengan pendamping korban dan memberikan penguatan kepada pendamping korban juga kemudian kepada korban. Komnas Perempuan terus mendukung upaya korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihannya. Dan kami masih mempercayai bahwa kepolisian bisa berindak tegas dan hadir untuk korban. dan karena itu kami percaya bahwa upaya-upaya persuasif itu juga dilakukan oleh jajaran kepolisian dan kami mengharapkan itu membuahkan hasil. Karena sekali lagi penegakan hukum kita tidak boleh kalah oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan massa atau kekuatan kuasa. Itu... Iya, Bu Ami terkait kasus ini sebetulnya berapa jumlah santriwati yang menjadi korban dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Kondisi mereka ada di beberapa kota dan kondisi mereka dalam kondisi tadi ya larut-berlarut-larutnya kasus kekerasan seksual mereka ini juga menimbulkan dampak bagi mereka. Ada kelelahan-kelelahan yang memakar mereka. Sehingga sebenarnya semakin cepat kasus ini diadili, itu juga semakin cepat korban bisa pulih. Karena bagaimanapun kasus ini sudah lebih dari 2 tahun. Dan ini perjalanan yang melelahkan dan energi yang dikeluarkan baik oleh korban maupun pendamping, itu juga harus dilihat. Nah, kami mengkhawatirkan jika pola penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan berlarut-larut, ini menimbulkan dampak bahwa korban akan mengalami kelelahan dan kemudian tidak memilih penyelesaian sistem peradilan pidana untuk mengklaim keadilannya, karena proses yang tidak pasti. Jadi kami mengharapkan untuk kepentingan korban, polisian, kejaksaan, dan kemudian itu menyelesaikan kasus ini. Dan untuk keluarga pelaku, kita buktikan ini di pengadilan, ini fitnah atau bukan. Baik, terima kasih Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, dan juga Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas, telah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Pemirsa Ainyu Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya di antaranya. Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Paniai berujung ricu satu orang tewas. Demi mempertahankan sepeda motor, seorang pedagang terlibat aksi tarik-menarik dengan petugas saat terjaring razia. Informasinya usah jeda. Terima kasih. Terima kasih.